Intro Aduk kreativitas dan membuat sejumlah beragam inovasi serta partisipasi masyarakat yang kuat itulah yang ditampilkan oleh pemerintah Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka dalam mengikuti Lomba Kampung Resiklan Aman atau KRLA Kota Serang pada tahun 2024 Pada tahun ini pemerintah Kelurahan Kalodran menunjuk lingkungan Wad Gali RT 008 RW 007 untuk ditata rapi dalam berkompetisi di LKRA Pada keikut sertaan LKRA, warga Wad Gali telah menata rapi lingkungan mulai dari menanam tanaman apotek hidup menanam bunga-bunga hias di setiap pekarangan rumah hingga membuat taman bermain anak-anak dengan memanfaatkan lahan kosong Setelah menata rapi lingkungan pada ajang LKRA ini warga Wad Gali juga memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif seperti menanam buah melon beserta tumbuhan lainnya Tidak hanya sebatas itu saja dalam pengelolaan sampah pun warga Kelurahan Kalodran ini juga aktif seperti membuat pupuk kompos beserta ekoenzim dengan memanfaatkan bantuan mesin pencacah sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang serta memanfaatkan limbah rumah tangga untuk budidaya magot Selain memperhatikan terkait lingkungan Pemerintah Kalodran juga tak lupa selalu gencar melakukan sosialisasi dan mengecek kesehatan warga melalui posyandu melati yang berada di lingkungan Ketua RT 008 Lingkungan Wad Gali Sofian mengatakan BK bersama warga telah mempersiapkan dan menata rapi untuk KRLA sudah dari jauh-jauh hari Dengan secara tab by tab dan bertahap kita hubungi satu per satu melalui lisan per lisan dan juga melalui grup WA yang ada di lingkungan Wad Gali berikut yang terutama lebih dulu maju adalah ibu-ibu emak-emak di belakang saya ini yang mengkoordinir sehingga pemudanya pun akhirnya ikut terbangkitkan lah ikut bersemangat dan Alhamdulillah sampai sekarang masih antusias dan masih punya rasa semangat yang tinggi Sementara itu Lura Kalodran, Aslori mengaku bersyukur memiliki warga yang kompak serta memiliki partisipasi yang luar biasa untuk menata rapi lingkungan Aslori juga mengatakan penataan rapi yang dilakukan oleh semua warga ini dilakukan secara swadaya mulai dari membuat taman bermain anak-anak penanaman tanaman apotek hidup hingga mengolah sampah dengan baik Di sisi lain pihaknya juga mengungkapkan terima kasih kepada DLH Kota Serang yang telah memberikan bantuan mesin pencacah sampah dimana mesin pencacah tersebut sangat bermanfaat bagi warga untuk mengolah sampah baik untuk dijadikan pupuk kompos ataupun yang lainnya Alhamdulillah saya banyak ucapkan terima kasih dari LH sendiri memberikan alat kompesor ya Pak ya pesor seterus pencacah sampah dalam hal ini ada sampah organik dan sampah non-organik sampah yang organik nanti menjadikan nilai ekonomi yang tinggi dikumpulkan dikarung Pak RT ya dikumpulkan dikarung nanti dijual kalau yang non-organik dijadikan pupuk kompos yang hasilnya Alhamdulillah pohon semangka melon sama buah buah-buahan cabai segala sudah ada di lingkungan Pak RT sendiri Pak ya untuk harapan ke depan tentu hal-hal yang positif ini bisa diperkembangkan supaya jadi nilai ekonomi yang tinggi Insya Allah ke depan kebun melon cabai Insya Allah dikembangkan Pak RT ya mudah-mudahan saya kelola di sini sendiri dari baik komposnya terus serbuknya terus apa yang menjadikan untuk lebih istilahnya lebih alami gitu ya pemerintah Keluran Kalodram berharap melalui program LKRA ini masyarakat di wilayahnya bisa semakin kompak serta memiliki jiwa kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan aman Wad Gali Wad Gali Kelurahan Kalodram Menang 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 bisa kebun 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 kebun